Kita langsung saja, begitu ya, langsung saja membahasnya bersama dengan salah satu seorang perempuan yang juga sukses, pasti Anda juga kenal dekat, seperti apa sebenarnya sepak terjangnya rekam jejaknya sebelum akhirnya punya bisnis sendiri dan ingin menghidupi juga sense of business untuk para kaum wanita lainnya. Saya bersama dengan Dita Sudarjo, CEO Hagan Nats Indonesia. Halo Dita, apa kabar? Sehat ya Dita ya? Ini temanya menarik nih, soal perempuan dan entrepreneur sebenarnya ya. Kalau boleh diceritain, Dita tuh udah berapa tahun nih sebenarnya berbisnis? Baru berapa, baru tiga tahun lah belum, empat tahunan, tiga empat tahunan. Tiga empat tahunan, sebelumnya muncul kepengen bisnis karena memang dari keluarga atau seperti apa? Sebelumnya malah kerja buat orang dulu kan aku kan, karena kan aku di Amerika pas itu, ya magang sih, tapi kerja abis aku lulus, karena kan baru lulus pas itu, terus langsung kesini baru. Jadi udah ngerasain kerja sama orang lain ya, terus kemudian membentuk sendiri, waktu itu magangnya di bisnis apa tuh? Di PH, karena kan Paramount Pictures di LA, kan aku kan kuliah di Los Angeles ya, pas aku ambil desain, aku sambil ini kerjain marketing, product placement, jadi aku kerjasama sama Apple, sama Coca-Cola, so it was a good experience. Oke, dan itu pengalaman itu dibawalah ke Indonesia gitu ya. Berarti kalau gitu starting bisnisnya di tiga empat tahun yang lalu ya, mungkin bisa diceritain kali ya sama teman-teman disini, karena tadi juga datanya Daniel sangat menarik, waktu itu pertama kali seperti apa sih Dita sendiri melihat bahwa bisnis tuh adalah bagian dari dar daging Dita, karena memang kan keluarga memang sudah menjalani bisnis sebenarnya, tapi kan harus diturunkan juga, harus ada eager juga dari Dita sendiri ya, seperti apa sih mungkin bisa diilustrasi ini? Mungkin lah ke bisnis, pertama tuh aku gak sadar ini bisnis, tapi papak-papakku kan mentor aku banget, dia bilang tuh ini bisnis dulu tuh aku, oke ini kocak sih, aku tuh jualan cookies pas masih kecil ya, nyatanya tuh ini bisnis aku jualan bake sale cookies, terus untungnya 50% buat aku, aku kasih 50% aku donasi ke yayasan, itu kan namanya kalau jualan tapi setengahnya atau sebagian kamu kasih ke yayasan, itu namanya social entrepreneurship. Untuk menyaksikan lebih lengkap, klik link di deskripsi di bawah ini. Saya Maria Katarina, CNBC Indonesia, Pion Business.